Salam Rahayu, Salam Jatrah, Salam Budaya, Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu nge, lancar selalu rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai cara menutup mata batin sendiri secara aman Moga disimak Dulur bagi panjeningan yang mungkin membutuhkan ini Dulur jengrahayu, suger mida nyetakan Jika banyak orang menginginkan mata batinnya terbuka, atau mata ketiganya, indera keenamnya, cakra ajenanya Nah, kali ini saya bahas mengenai cara menutupnya Ini terkhusus untuk orang-orang yang merasa tidak nyaman atau terganggu Karena bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, tapi jelas sekali Sehingga kehidupan sehari-harinya ini terganggu gitu Ya, namanya orang berbeda-beda nge Kesiapan mental orang itu tidak sama Ada yang ingin sekali mata batinnya terbuka Ada yang menyesal setelah mata batinnya terbuka Ada pula yang tidak menginginkan mata batinnya terbuka Tapi justru tanpa sengaja dia bisa melihat semuanya yang tidak banyak orang tahu Dan ini sering sekali dimanapun tempatnya, bahkan di rumah sekalipun Sampai tidur pun tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang halusinasi, mana yang goyip Semuanya itu dilihat itu penuh Di mana-mana ada Nah, ini kan cukup mengganggu Dan paling sering itu biasanya kalau datang ke warung makan yang menggunakan penglaris Itu tidak bisa dibohongi Pasti tahu, wah ini ada penglarisnya yang menggunakan makhluk-makhluk tertentu Ini kan sangat repot gitu Kalau orang yang tidak siap dengan kelebihannya Nah, cara menutupnya ini kalau saya rasa mudah Tapi perlu ketelatenan dan kesabaran Harus diulang-ulang Karena ini secara alami Umpomo tombol, menukui tombol, sengge enek efek sampingi Tapi kudu sabar Dan ini sebenarnya langsung masuk ke diri panjeninan sendiri Di mana panjeninan bisa mengendalikan diri panjeninan sendiri Sekaligus bisa mengenali diri panjeninan sendiri Yang pertama yang dilakukan itu adalah Dengan cara meditasi dan relaksasi Diusahakan sebelum tidur Dan jauhi kebisingan Karena supaya tidak mengganggu konsentrasi Anda Caranya bisa dilakukan dengan duduk Duduk, punggung tegak, jangan bersandar Lalu hembuskan perlahan Diulangi 3 kali Dan setiap tarikan maupun hembusannya Itu panjeninan rasakan gitu Sensasinya Dan hembusan yang ketiga kali ini Tutup mata Anda Sambil rasakan tarikan dan hembusannya Ini dengan menutup mata Lalu panjeninan mencoba Merasakan seolah membuka mata batin panjeninan Dimana membayangkan Seolah-olah melihat apapun yang biasanya panjeninan lihat Hal-hal yang di luar nalar sekalipun Makhluk-makhluk apa yang sering panjeninan lihat Setelah itu Jika sudah melihat yang terbiasa panjeninan lihat Coba dalam pejaman mata itu Juga ditutup Artinya tidak membayangkan apapun Sambil panjeninan berkata Jadi seperti afirmasi Katakanlah Untuk mata batinku Terima kasih telah membantuku mengetahui semua Tapi tolong bantu aku Tertutuplah mulai sekarang hingga seterusnya Jika aku tidak menghendaki terbuka Kemudian dilanjutkan dengan ucapan syukur dan terima kasih pada Tuhan Ini adalah cara yang ramah untuk menolak kelebihan yang Anda tidak siap Jadi sama halnya Kita tidak siap menerima dengan kelebihan yang dimiliki Karena mental lemah Karena tidak kuat menghadapi Tidak bisa membedakan kenyataan dengan sesuatu yang tak terlihat Cara yang seperti ini Ini efektif dulu Tidak menyakiti siapapun Dan ini lambat laun akan membuat pandangan Anda menjadi kabur akan hal-hal yang tidak kasat mata Dari yang kabur kemudian sampai bisa tertutup sepenuhnya Karena sebenarnya itu adalah anugerah Kita tidak mungkin bisa melihat sesuatu Tahu sesuatu Jika Tuhan tidak mengizinkan Tetapi kan memang kondisi setiap orang berbeda Dan itu bisa dimakumi Jangankan Anda Saya sendiri Kadang itu risih dulu Pernah suatu ketika karena saya posisi kecapean Dan saya tidak ingin diganggu Diganggu akhirnya ya tak pisui Tapi ya itu Bukannya malah pergi Malah aku diguyu Nggak fit kalek nesulucu Wah Iki janwis Nggak anung ini Sehingga kadang-kadang saya itu gini Melihat seseorang tersenyum Kadang itu saya yang nangis Karena dibaliknya dia itu saya lihat Ada yang gangguin dia Tapi ya pilih Aku tidak mungkin menceritakan itu pada orang tersebut Karena apa yang ada Orangnya nanti malah mikir Jadi cukup saya yang tahu Saya yang merasakan Tapi aku yang rasanya kayak Ini kok malah kayak menderita Ini ya Lek roh sesuatu Yang hanya aku yang tahu Akhirnya saya mencobanya dengan hal ini Ternyata hal ini ramah Orang itu mata batinnya terbuka Tidak hanya penglihatan loh Rasa itu juga sama Biasanya kalau yang rasa Itu tidak bisa dihilangi Karena pondokoyok setrum Tapi kalau penglihatan itu bisa dikaburkan Dan bisa dihilangkan Nah Kemudian cara yang kedua adalah Lakukan ritual spiritual secara teratur Contohnya Baca doa-doa tertentu Untuk menghilangkan gangguan-gangguan Termasuk mata batin Kita melihat sesuatu Itu kan kadang-kadang ada yang ketempelan gitu Akhirnya bisa melihat Mungkin untuk yang keyakinan lain Baca mantra-mantra tertentu Kemudian Lakukan kegiatan ibadah Secara teratur rutin Ya itu juga cukup membantu Untuk mengkaburkan pandangan Yang tidak diinginkan Dan Kalau yang beragama Islam Itu bisa melakukan Dengan cara menggunakan media air Dimana ini dibacakan Surat Al-Inciroh ya Tujuh kali Setelah itu dibasuhkan Dari atas sini Kemuka Sampai Kebawah Jadi Diusapkan dari atas ke sini Nah Atau bisa juga Menggunakan daun bidara Jadi Airnya dikasih daun bidara Kemudian dibacakan surat Al-Inciroh Tujuh kali Nah ini Ternyata Lebih efektif Dulu Karena kandungan di dalamnya itu ramah Tidak menyakiti Andai pun Dulu Panjenengan itu Bisa melihat Karena ketempelan Barang ketempelan Dia maunya ngikut Tapi kita Tidak mau diikuti Ya Cara menolak Atau mengusir halusnya Itu dengan cara Seperti ini Yang panjenengan tidak percaya Silahkan tanya pada Kiai Kiai Yang panjenengan percaya Oke Karena ini saya ngajari juga Kiai Nah dulur Bagi panjenengan Yang dirasa Merasa terganggu Dengan terbukanya Mata batin Panjenengan Bisa dipraktekan Dengan cara ini Tapi Jangan sampai Bolong dulu Artinya Kalau panjenengan sudah Mulai Memulai Dengan niat Itu harus teratur Lakukan Kalau meditasi Itu sebelum tidur Rutin Biasanya Paling cepat Ini adalah 40 hari Untuk kasus yang ringan Tapi kalau panjenengan Ada Terah keturunan Leluhur yang nempel Itu memang agak lama Ya jangan kaget Kalau sampai berbulan-bulan Intinya Kemantapan Dan keyakinan Hati panjenengan itu 100% Yang bisa Mengendalikan itu semua Tanpa bantuan Siapapun Tapi aman Dan juga Ramah Baik dulu Demikian yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Bisa membantu Panjenengan yang saat ini Bingung Piecaran ini Untuk mata batin Dan untuk yang Mata batin yang ingin terbuka Dan lain sebagainya Silahkan simak di video-video Saya yang lain Karena semua pertanyaan Biasanya sudah Saya buatkan videonya Kalau yang belum dijawab Ya sabar dulu Saya Fitri Ika Salam rayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!